Pemerintah Kabupaten Sumenap melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenap menggelar jalan-jalan sehat dalam rangka menyemarakkan Hari Guru Nasional 2023 dengan jumlah peserta 5.000 orang guru ASN dan non-ASN. Pemerintah Kabupaten Sumenap melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenap, Madura menggelar jalan-jalan sehat dalam rangka menyemarakkan Hari Guru Nasional 2023 yang diikuti oleh ribuan guru ASN dan non-ASN. JJS diadakan sebagai media sarana silaturahmi antar tenaga pendidik keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenap dengan jajaran pemerintah setempat lainnya. Bupati Ahmad Fauzi Wangsojudo menyampaikan bahwasannya ini juga sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi serta refreshing kepada semua guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenap. Pihaknya mengharapkan semua insan guru diberikan kesehatan karena peserta didik sangat membutuhkan keberadaan mereka di sekolah untuk menuntut ilmu sehingga menjadi generasi yang baik berilmu, bertakwa, dan berkarakter budaya. Terus diberikan nikmat sehat dan banyak umur agar bisa mengabdi bagi bangsa dan negara khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenap. Saya doakan semoga semua insan guru terus diberikan kesehatan. Semakin sejahtera, semakin banyak pinjangan. Terlalu banyak pinjangan pemerintah pusat. Terima kasih selama ini sudah mendidik anak-anak kita semua, generasi-generasi kita semua. Saya titipkan atas nama pemerintah Kabupaten Sumenap, generasi-generasi kita, anak-anak kita kepada Bapak itu semua yang menjadi profesi sebagai guru. Semoga dengan didikan Bapak itu, anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang ke depan bisa membagakan bagi orang tuanya, gurunya, Kabupaten Sumenap, dan seluruh masyarakat Sumenap menjadi bangga akan seluruh generasi-generasi kita yang ke depan akan menggantikan kita semua. Terakhir, saya mengundalkan terima kasih kepada seluruh panitia yang mempersiapkan ajara ini, khususnya dinas pendidikan, serta seluruh jajarannya. Saya yakin semuanya sudah dipersiapkan secara matang untuk membangun kebersamaan dengan adanya kegiatan ini yang tidak ketemu bisa bertemu, yang tidak bersama bisa bersama. Yang tidak bahagia bisa jadi bahagia. Yang punya hutang lupa sama hutangnya. Yang biasa dipotong sama bank tetap dipotong. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih kepada seluruh pihak, kepada seluruh sponsor, kepada seluruh Bapak-Ibu semua yang bersama-sama kita akan berjalan-jalan santai untuk menyiharkan badan kita. Terima kasih. Selain JJS juga diadakan penanda tanganan dukungan terhadap program gerakan anti kekerasan kepada anak dan sekolah ramah anak. Program itu dalam rangka mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya di lingkungan sekolah. Jalan-jalan sehat kali ini juga menyemarakkan Hari Guru Nasional 2023 dengan jumlah peserta 5.000 orang guru ASN dan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumena.